Selamat malam, saya ke Mas Besar dulu. Kenapa sebenarnya perlu ada wacara amendement dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Misal, dalam teori konstitusi, perubahan sebuah undang-undang dasar atau amendement undang-undang dasar itu adalah satu hal yang biasa. Apalagi kalau kita menganut konstitusi kita adalah konstitusi yang dinamis. Konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat nasional maupun global. Oleh karena itu, undang-undang dasar kita memberi ruang pada perubahan undang-undang dasar itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 37 undang-undang dasar 1945 atau undang-undang dasar NRI 1945. MPR sendiri telah mewacanakan perubahan undang-undang dasar NRI 1945 itu sejak periode 2009-2014 yang lalu. Dimana pada saat itu MPR mengeluarkan keputusan MPR untuk merekomendasikan kepada MPR berikutnya untuk melakukan penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita yang salah satunya melalui amendement undang-undang dasar 45. akan tetapi semangat para pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada waktu itu perubahan undang-undang dasar 45 itu kemudian ketemu pada satu titik temu tentang pentingnya bangsa ini memiliki apa yang kita sebut garis-garis besar daripada haluan negara yaitu satu roadmap pembangunan nasional yang dapat menjadi panduan kemana arah pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia. Nah gagasan ini kemudian dilanjutkan di MPR periode berikutnya. Belum dapat terlaksana karena berbagai situasi politik nasional yang mengkhawatirkan amendement yang oleh PDI Perjuangan disebut amendement terbatas hanya untuk menghadirkan GBHN atau Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang sekarang dipopulirkan di era kami dengan pokok-pokok haluan negara masuknya perubahan pasal-pasal yang lain sehingga karena itu kami telah bersepakat sebenarnya perubahan undang-undang dasar 1945 tidak dilakukan pada periode ini karena kita sepakat sebagaimana juga yang tadi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia agenda penting bangsa Indonesia saat ini adalah mensukseskan pemilu raya 2024 sehingga semua energi bangsa harusnya difokuskan bagaimana kita bersama-sama mensukseskan pemilu raya serentak itu, Pak Fisca. Oke, nah siapa sebenarnya mengusulkan awalnya amendement secara terbatas ini dan kenapa sampai disampaikan di pidato kenegaraan, Mas Basarah, momentumnya? Ya, sebagai sebuah wacana politik untuk dipikirkan oleh sebuah bangsa yang besar ini tentu sah-sah saja. Saya kira Pak Bamsud mencoba membuka wacana kepada masyarakat untuk memikirkan hal-hal yang memang barangkali belum ada di dalam ketentuan konstitusi kita sebagaimana yang disampaikan dalam pidato kenegaraan ketua MPR mengenai cara atau jalan konstitusional apa yang dapat kita tempuh apabila penyelenggaraan pemilihan umum itu menghadapi kendala-kendala besar seperti bencana alam luar biasa, kerusuhan, peperangan, dan lain-lain sebagainya. Karena memang ketentuan norma yang mengatur tentang penundaan pemilu itu baru diatur di dalam Undang-Undang Pemilu tetapi disitu hanya mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Tetapi sekali lagi ini hanya sebuah wacana yang jika hal itu pun perlu dilakukan kajian yang mendalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri telah sepakat tidak dilakukan pada periode ini. Nah kalau Mbak Bivitri, tadi apa dampaknya jika wacana amendement ini jadi dilakukan kalau dari sisi Anda? Ya, saya mau mulai dari sini. Perubahan konstitusi itu memang biasa tapi kan pertanyaannya urgensinya apa? Even bukan tahun ini ya, tapi tetap saja kita harus paham bahwa kalau perubahan konstitusi itu biasanya mengikuti sebuah perisiwa politik yang luar biasa. Tidak bisa tiba-tiba elit politik menginginkan sesuatu terus konstitusinya diubah. Nah jadi bicara dampak kalau kita harus ingat sejarahnya dulu kenapa MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi? Justru karena kita belajar dari masa-masa sebelum tahun 98 baik Presiden Soekarno maupun Presiden Suharto di mana adanya lembaga negara tertinggi itu menyadakan checks balances di antara lembaga-lembaga negara yang seharusnya setara. Yang tertinggi itu harusnya konstitusi itu sendiri. Nah jadi konstruksinya seperti itu dulu. Kalau dikatakan nanti ada masalah seandainya Presiden mengakut Presiden berhalangan tidak ada yang menunjuk. Kita sudah punya mekanismenya. Namanya triumfirat. Itu sudah ada di dalam konstitusi. Kalau misalnya dikatakan nanti kalau ada situasi yang darurat sekali maka nanti tidak ada siapa yang memutuskan penundaan pemilu. Nah hal seperti itu sebenarnya sudah ada koridornya dalam konstitusi kita. Ada yang namanya konstruksi hukum tata negara darurat pasal 12. Ada juga mau pakai terpu pasal 22 bisa digunakan. Tapi intinya untuk mengubah suatu konstitusi yang sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja kalau saya boleh kritik. Sebenarnya kan yang ada masalah itu banyak sekali di pelaksanaannya. Kita punya kritik terhadap pemilu misalnya. Kritik terhadap kartel politik. Itu semua levelnya bukan diundang-undang gasa. Apalagi ternyata yang mau diubah adalah menempatkan MPS sebagai lembaga tertinggi. Yang artinya kita balik lagi ke masa sebelum tahun 98. Waktu tahun 98 atau lebih tepatnya lagi pada masa amandemen tahun 99 sampai 2002 itu pembahasannya panjang sekali. Alasannya sangat baik akademis jelas dan praktis dan juga baik teoritis maupun secara praktik bahwa keberadaan MPS sebagai lembaga tertinggi itu sebenarnya yang membuat demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan baik. Jadi kita tidak mau balik lagi ke belakang dan saya setuju tadi implikasi lebih selanjutnya adalah sangat mungkin nanti kita punya perubahan lagi mengenai siapa yang memilih presiden dan siapa yang mengambil keputusan yang harusnya diambil cukup oleh DPR dan presiden seperti sudah diatur dalam pasal 20 undang-undang. Nah sebenarnya Mas Basara ini dirumuskan oleh para pimpinan MPR atau dari Pak Bamsud sendiri ketua MPR karena kalau tadi merujuk seperti jawabannya Mbak Bivitri kan apa urgensinya? Apa peristiwa luar biasa yang melatar belakangnya? Tujukannya adalah kesepakatan MPR secara institusional yang resmi sedang dibahas oleh fraksi-fraksi partai politik di MPR dan kelompok DPD di MPR melalui satu alat kelengkapan MPR yang bernama Badan Kajian Ketatan Negaraan MPR yang resmi dibahas adalah mengenai perubahan terbatas Undang-Undang Dasar NH 1945 untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara yaitu semacam GBHN dalam format baru dalam format baru itu artinya satu konsepsi pembangunan nasional yang disusun oleh MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat Indonesia karena di MPR satu-satunya lembaga legislatif yang di dalamnya ada perwakilan partai politik dan ada perwakilan apa namanya, perwakilan daerah dulu ada utusan golongan yang dianggap berkompeten untuk merumuskan roadmap pembangunan nasional jangka panjang bangsa Indonesia yang nanti akan didetailkan oleh setiap era pemerintahan pusat dan daerah tetapi GBHN atau PPHN atau PNS di dalam bentuk baru ini tidak membuat seorang presiden menjadi mandataris MPR apalagi presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat itu perbedaannya dengan format baru nah itulah yang sekarang tengah dibahas oleh badan kajian ketatanegaraan secara resmi oke jadi yang goalnya tadi adalah seperti yang Mas Besara sampaikan ada GBHN format baru tapi bukan menjadikan presiden sebagai mandataris MPR kita kembali ke belakang tapi tetap dipilih oleh rakyatnya kalau begitu konsepnya Mbak Bifitri bagaimana? coba deh kita lihat secara jernih kita ada masalah misalnya ya dalam pembangunan yang katanya bontaganti tapi pertanyaannya adalah apakah dengan adanya GBHN itu maka pembangunan kita akan baik-baik saja lurus selama puluhan bahkan ratusan tahun karena kita harus ingat apa yang terjadi di masa presiden Suharto dengan GBHN maupun presiden Soekarno itu faktornya bukanlah sebuah dokumen yang bernama haluan negara faktornya adalah seorang presiden yang kuat dan situasi politik yang sangat berbeda dengan sekarang tentu saja sekarang dengan kondisi demokrasi kita yang sudah berubah total tidak ada lagi sebenarnya mandat dari MPR jadi konstruksi kereta negaranya sudah berubah tidak ada lagi mandat dari MPR berupa haluan negara yang diberikan kepada presiden itu sudah berubah total jadi dari segi paradigma-nya memang sudah berubah sehingga tak lazim ada lagi haluan negara yang dibuat oleh MPR apakah kita tidak punya jadinya perencanaan nasional? punya kita punya sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang yang sekarang sebentar lagi akan berubah 25 tahun juga jadi mirip sekali hanya saja konsisten dengan undang-undang dasar kita yang sekarang konsisten dengan sistem ketatanagalan kita yang sekarang yang membuat adalah DPR dan presiden bentuknya undang-undang jadi apa jangan diilusikan bahwa negara ini akan super pembangunannya maju konsisten ratusan tahun dengan sebuah dokumen itu karena kenyataannya dokumen haluan negara dalam konstruksi hukum tata negara tak tidak punya daya ikat kecuali kalau dia memang bisa membuat presiden diberhentikan dan kita tidak mau lagi kembali ke belakang dengan konstruksi seperti itu karena presiden diberhentikannya bukan lagi oleh MPR tapi dia dalam sistem presidensialisme kita yang sekarang memang dia fix term selama 5 tahun kemudian dia boleh saja tidak dipilih lagi untuk 5 tahun yang berikutnya hanya itu dia tidak bisa dihukum dalam tanda kutip karena tidak menjalankan haluan negara anyway jadi perlunya dimana saya kira itu masih jadi pertanyaan yang belum bisa dijawab sampai sekarang oke perlunya dimana dan ini kan harus dikaji lebih dalam lagi mas Besara gimana untuk memastikan bahwa ini dikaji secara matang tidak buru-buru dan betul-betul dilakukan untuk dicari apa urgensinya bisa iya bisa tidak jadi dilakukan ya tentu kami menghargai setiap pemikiran dan pandangan setiap orang kelompok tokoh organisasi dan sebagainya termasuk dari para pengamat tetapi kami di badan kajian ketatanegaran MPR dalam roadshow kami ke berbagai perguruan tinggi juga banyak muncul pandangan-pandangan usulan-usulan tentang pentingnya bangsa ini memiliki semacam garis-garis besar daripada haluan negara memang sejak amendement undang-undang dasar 1945 menjadi undang-undang dasar NRI 1945 dari tahun 1999 sampai tahun 2002 yang lalu MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat ringeling atau mengatur tentang konsepsi pembangunan nasional bangsa Indonesia yang dulu disebut dengan KBHN jaman Pak Hartel jaman Presiden Soekarno disebut pembangunan nasional semesta berencana kemudian pasca amendement itu regime pembangunan nasional digantikan oleh undang-undang SPPN sistem percanaan pembangunan nasional yang dimana konsepsi pembangunan jangka menengah bangsa Indonesia itu ditentukan pada visi-misi persorangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk nasional visi-misi dan program gubernur untuk provinsi dan keu-kota untuk bupati dan wali kota maka dalam praktek bernegara kami kami memimpin partai politik punya banyak kepala daer dan seterusnya dalam prakteknya pembangunan nasional bangsa Indonesia antara pusat dan daerah itu tidak berkoneksi satu sama lainnya tidak saling terhubung dan bahkan antar satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain saling menegasikan pembangunan-pembangunan yang sudah ada sebelumnya Anda bisa perhatikan betapa khawatirnya Presiden Jokowi tentang proyek IKN ketika payung hukumnya itu dibawa payung undang-undang IKN undang-undang IKN itu adalah objek legislative review di DPR dan objek judicial review di Mahkamah Konstitusi sehingga kedudukan hukumnya itu sangat rapuh sehingga oleh karena itu setidak-tidaknya pandangan beberapa fraksi di MPRRI termasuk fraksi BD Perjuangan perlu payung hukum yang lebih kokoh untuk memayungi roadmap pembangunan nasional bangsa Indonesia agar tidak ganti Presiden ganti Gubernur ganti Bupati ganti Wali Kota ganti selera pembangunan nasionalnya saya kira itulah praktek bernegara setidak-tidaknya pengalaman MPRI kami ketika mengelola pemerintahan ini baik di pusat maupun di daerah tapi sekali lagi Friska dan Mbak Fitri kami sadari betul bahwa pandangan-pandangan dan pemahaman semacam ini perlu dikaji lebih jauh oleh karena itu MPR terus menunda untuk tidak terburu-buru melakukan amendement itu kita seratus aspirasi masyarakat dan khusus pada periode ini kami di MPR telah bersepakat tidak dilakukan amendement Undang-Undang Dasar 1945 oke perlu dikaji dalam waktu yang panjang terima kasih Pak Ahmad Basara Pak Ahmad Basara Wakil Ketua MPR RI dan Bivitri Susanti Mbak Bivitri terima kasih Pakar Hukum Tata Negara telah bergabung di Sapa Indonesia malam kali ini berikutnya kami kembali dengan selatan lain ya Saudara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menuding proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan karena menebang habis hutan terkait kritik tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan membangun Food Estate tak semudah yang dibayangkan mengapa PDIP tiba-tiba mengkritik program Jokowi kita bahas usai beda di Sapa Indonesia Malam Terima kasih telah menonton!